Baik, di video kali ini saya akan melanjutkan kembali materi mata kuliah desain dan analisis algoritma yang di pertemuan kemarin kita sudah sampai pada pembahasan bagaimana tahapan-tahapan dalam membuat atau merancang sebuah algoritma. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami masalah. Dan termasuk di dalamnya adalah memilah atau mengkategorikan masalah yang akan kita pecahkan dengan algoritma yang akan kita buat itu masuk dalam tipe masalah komputasi yang mana. Karena berdasarkan buku acuan yang kita pakai, ada beberapa tipe masalah penting dalam komputasi dan itu sudah dikategorikan. Sudah dibuatkan tipe-tipanya. Nah tinggal nanti setelah kita ketemu tipe-tipanya, kita bisa pecahkan dengan algoritma yang biasanya sudah ada untuk tipe itu. Oke, jadi berdasarkan buku yang kita pakai sebagai acuan pertama dari mata kuliah ini, di sana terdapat tujuh buah permasalahan penting dalam algoritma yang berhubungan dengan masalah komputasi. Kalau di luar komputasi mungkin banyak, tapi untuk masalah komputasi itu sudah dikategorikan, ada tujuh. Yang pertama adalah sorting atau pengurutan, yang kedua adalah searching atau pencarian, yang ketiga adalah pemrosesan string atau string processing, kemudian yang keempat masalah graph, yang kelima masalah kombinatorik, keenam masalah geometrik, dan yang ketujuh masalah numerik atau perhitungan-perhitungan aritmetik. Nah kita bahas satu persatu ini. Kita bahas mulai dari masalah sorting atau pengurutan. Masalah sorting itu definisinya secara bebas bisa kita definisikan sebagai menyusun ulang hal-hal yang terdapat pada daftar data dengan urutan yang menaik atau menurun. Jadi diberikan sebuah data banyak yang acak, kemudian diurutkan secara menaik atau menurun berdasarkan kategori tertentu, berdasarkan kunci tertentu atau keys-nya. Bisa berdasarkan abjad-nya atau angka besar kecilnya angkanya, dan sebagainya. Yang penting, tujuan utamanya adalah data itu menjadi urut sesuai yang diinginkan. Nah saat kita membuat algoritma sorting ini, akan muncul dua tantangan ya. Yang pertama adalah jika bentuk datanya ada record, maka kita membutuhkan sebuah key ya. Sebuah key itu kunci tertentu untuk pengurutan, hajuan pengurutan. Tantangan yang kedua, terdapat beberapa algoritma pengurutan. Jadi kita akan diadapkan pada pilihan-pilihan algoritma pengurutan yang sudah ada. Ada bubble short, ada apa-apa, nanti kita bahas secara khusus nanti. Kemudian masalah yang kedua, tipe masalah yang kedua dalam algoritma komputasi adalah masalah searching atau pencarian. Inti masalahnya adalah bagaimana cara menemukan suatu nilai dari sekembulan nilai yang ada. Jangkauan dari algoritma pencarian ini adalah algoritma sekuncial atau binary short. Jadi hanya dua ini nanti yang akan kita bahas di materi berikutnya yang khusus tentang desain algoritma pencarian. Kemudian tantangan yang muncul ketika kita akan membuat desain algoritma pencarian adalah jika kita diadapkan pada kumpulan data yang sangat besar. Jadi kita disuruh mencari sebuah nilai di antara data, nilai-nilai data yang sangat banyak. Nah, ini membutuhkan teknik tertentu ya. Kemudian bagaimana, tantangan berikutnya adalah bagaimana melakukan update ya, terutama edit dan delete dalam sekumpulan data. Jadi kita kan harus nyari dulu nih, data yang mau dihapus atau di-edit yang mana ya, dicari dulu. Itu tantangannya. Berikutnya masalah algoritma, tipe masalah algoritma berikutnya adalah masalah pemrosesan string. Masalah khusus yang di-basis dalam tipe desain analisis string, algoritma desain analisis string, adalah mencocokkan string. Jadi bagaimana mencocokkan sekumpulan huruf dalam sekumpulan kalimat atau teks yang sangat besar. Jadi pencocokkan ini lebih dekat ke pencariannya. Tapi khusus datanya berupa string atau karakter. sedangkan jangkauan algoritma yang akan kita bahas nantinya dalam desain algoritma untuk pemrosesan string ini adalah algoritma untuk teks string, binary string, dan chain sequence. tipe desain algoritma berikutnya adalah tipe masalah untuk algoritma graph. Graph ini khusus karena sangat unik. inti masalahnya bagaimana menelusuri datanya. Menelusuri data menggunakan teori graph. Yang diantaranya adalah pencarian jarak terpendek, kemudian sorting tubulogical dengan ujung yang berarah. Ini nanti akan lebih detail lagi kita bahas di materi yang akan datang. Tantangannya ini khusus, selalu muncul dalam mantap kuliah desain algoritma dan analisis algoritma, bahkan di algoritma dan kompleksitas yaitu THB traveling salesman problem. Bagaimana mencarikan router pendek atau yang paling efisien dari seorang salesman untuk mengunjungi daftar pelanggan yang sudah disediakan. Tantangannya bagaimana melakukan perwarnaan graph via urut-urutan perwarnaan dalam setiap node dalam graph. Mudah-mudahan cukup waktunya untuk membahas ini nanti ya. Kemudian masalah desain algoritma yang kelima adalah kombinatorik. Ya ini dari kata-katanya sudah jelas ini berkaitan dengan proses permutasi dan kombinasi. Jadi bagaimana mempasang-pasangkan data, merubah-rubah pasangan data untuk mendapatkan sesuatu yang optimal sesuai dengan masalah yang akan dicahkan. Tantangan yang muncul dalam masalah desain kombinatorik ini adalah seringkali data yang akan dicari kombinasinya ini tumbuh ya bertambah dengan cepat seiring dengan kurang masalah. Ya ini jadi dinamis nantinya dan itu butuh trik atau cara mendesain algoritma yang tertentu ya. Tidak bisa ada cara tersendirinya jadi tidak konvensional. Tantangan yang kedua bagaimana tidak diketahui algoritma exact untuk menyelesaikan masalah dalam waktu yang diinginkan. Jadi dalam kombinatorik ini seringkali waktu eksekusi dari desain algoritma yang kita buat ini tidak pasti selesainnya apa. terutama kalau kita memilih penyelesaian exact. Kemudian tipe masalah yang keenam dalam desain algoritma adalah masalah geometrik ini masalah grafis ya. Intinya membentuk geometri dengan menggunakan titik garis poligon dan yang lainnya. Menghubung-hubungkan titik dengan garis, membentuk sub-objek dan sebagainya. Tantangan yang muncul dalam algoritma geometrik ini bagaimana cara membuat aplikasi komputer grafis, robotik, tomografi, convex pool, closed sphere dan sebagainya. Semuanya berkaitan dengan komputasi grafis. Yang ketujuh atau masalah desain yang terakhir tipe masalah desain yang terakhir adalah masalah numerik. Di mana pada masalah desain algoritma numerik ini bagaimana melibatkan objek matematik yang memiliki sifat tertentu. Nah ini secara khusus dibahas di mata kuliah komputasi numerik sebetulnya. Jadi bagaimana menggunakan formula-formula dan sebagainya. Atau justru membentuk formula dari keterbatasan mesin komputasi yang sebetulnya hanya bisa melakukan perhitungan aritmetik sederhana. Tapi ditambah dengan proses perulangan dengan cepat bisa menjadi berbagai variasi penyelesaian matematik yang kompleks. Tantangannya bagaimana melibatkan objek matematik yang bersifat kontinu. Kenapa ini jadi tantangan? Karena sebetulnya mesin komputasi tidak didesain untuk menyelesaikan masalah yang kontinu. Masalah kontinu itu hanya bisa diselesaikan secara analitis dengan manusia. Kalau komputer hanya bisa menyelesaikan secara diskret, dipotong-potong. Datanya dipotong-potong dulu baru diproses. Kalau dalam matematika. Kalau kontinu tidak bisa dijadikan input. Dicacah dulu. Nah, tantangannya kalau wajib atau harus diselesaikan dengan pendekatan dengan kontinu, maka ya kita harus manfaatkan kecepatan dari mesin komputasi. Jadi proses pencacahan datanya harus demikian cepat sehingga seolah-olah mirip data kontinu. Kemudian tantangan berikutnya ya perubahan trend dalam dunia industri yang membutuhkan penyelesaian matematis dengan bantuan mesin komputasi. Trendnya bukan-bantuan. Sekarang trendnya lebih ke artificial intrigen. Dicacahan buatan dimana lebih menekankan pada proses training dari data. Proses training itu umumnya menggunakan atau berdasarkan jaringan serap diruan. yang matematisnya sederhana tapi harus diselesaikan secara paralel. Tidak sequence, tidak berlutan, tapi paralel ketika banyak datanya sekaligus di proses dalam satu waktu. Sehingga membutuhkan mesin komputasi dengan CPU, dengan core yang banyak. Itu trendnya sekarang. Dan tentu saja ada itu dengan matematikanya yang biasanya diselesaikan oleh GPU. GPU atau yang kita biasa kenal dengan VGA Card. VGA Card yang advanced, yang biasanya dengan memori yang cukup besar. untuk para gamer. Oke, berikutnya akan dijelaskan secara khusus dua tipe masalah yang khas dalam desain algoritma yaitu masalah sorting dan masalah searching. Setelah ini akan anda ikuti video yang membahas secara khusus dua tipe masalah itu dalam desain algoritma. SORTING 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 atau kalau kita bahasa indonesiakan. Itu artinya pengurutan atau mengurutkan. Adalah suatu proses mengurutkan sekumpulan data. Ingatnya sekumpulan data berarti datanya ada banyak gitu. Dari yang terkecil ke yang terbesar atau ASCANDING atau dari yang terbesar menuju ke terkecil atau DESCANDING. Jadi pengurutan ada dua. Ada ASCANDING dan ada DESCANDING. ASCANDING terkecil ke terbesar. DESCANDING terbesar ke terkecil. Gitu. dan SORTING itu bisa mengurutkan sekumpulan data berupa angka maupun tulisan atau huruf atau karakter lah ya. Gitu. Kemudian contoh implementasi SORTING misalnya yang pertama di Microsoft Excel dulu aja gitu. Misalnya kita punya sekumpulan data seperti ini. Ya. Jadi. Kalau kita lihat datanya. Itu ada nomor di sini. Jadi kalau kita lihat gitu. Ini datanya diurutkan berdasarkan nomor. Dan nomornya itu dari 1 menuju ke sekian. Nah. Dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Berarti pengurutan datanya apa? ASCANDING ya. Dari yang terkecil menuju ke terbesar. Nah. Kemudian kalau di aplikasi seperti apa? Misalnya. Aplikasi yang familiar untuk kita aja. Misalnya marketplace Shopee gitu. Ecommerce Shopee ya maksudnya. Nah di sini ada urutkan. Oke. Ada urutkan. Ada yang terkait. klik. Kemudian terbaru. Nah. Terbaru ini. Kalau kita klik. Artinya. Data itu diurutkan. Dari yang terbaru di upload. Atau yang terbaru dijual. Menuju ke yang terlama dijual. Itu artinya. Nanti. Yang di atas ini. Data-datanya. Itu pasti barang. Yang dijual. Tanggalnya terbaru gitu. Jadi untuk yang terbaru. Ascending atau Descending. Descending ya. Descending. Jadi dari yang terbaru. Ke yang terlama gitu. Jadi kalau kita bacakan misalnya. Dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah. Jadi yang terbaru tanggal berapa? Tanggal 1 apa 5? Tanggal 5. Gitu. Jadi datanya dari yang terbesar. Menuju ke terkecil. Descending. Kemudian. Yang selanjutnya. Ada yang terlaris. Ascending. Jadi datanya ini diurutkan. Dari yang banyak dibeli. Sampai. Ke yang sedikit dibeli. Ascending atau Descending? Descending ya. Descending. Dari yang terbanyak. Menuju ke terkecil. Gitu. Kemudian yang di sebelahnya. Ada harga. Harga. Dari yang terendah ke tertinggi. Berarti harganya dari yang paling murah. Menuju ke yang paling mahal. Berarti Ascending atau Descending? Ascending. Dari yang terkecil. Menuju ke terbesar. Yang di bawahnya. Ada harga. Dari yang tertinggi ke terendah. Dari yang mahal. Sampai ke yang murah. Ascending atau Descending? Descending. Dari yang terbesar. Menuju ke terkecil. Gitu aja. Gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian. Di sorting ini. Jadi sorting. Atau sorting algorithm. Algoritma pengurutan. Itu ya. Seperti di video sebelumnya. Itu sudah saya jelaskan. Sudah saya beritahu ya. Kita ulangin lagi. Ada beberapa jenis pengurutan. Atau beberapa jenis. Sorting algorithm. Yang pertama. Misalnya ada. Bubble sort. Insertion sort. Selection sort. Merck sort. Quick sort. Dan lain sebagainya. Searching itu. Kalau menurut saya adalah. Bahasa Indonesia nya adalah mencari. Adalah kegiatan. Atau cara memindai data. Dari kumpulan data. Jadi misalnya nih. Kita mencari data. Dari. Kumpulan data. Kita mencari satu data. Atau dua data. Dari data yang sangat banyak. Itu searching. Ya walaupun sih. Menurut orang-orang. Searching itu adalah. Mencari data. Kita menggunakan search engine. Kita enggak akan sekompleks itu. Kita cuma tahu aja. Searching itu. Apa. Sudah. Itu aja. Ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Lalu. Penggunaan searching seperti apa. Nah disini saya menjelaskan. Ya gampangnya ngomong sih. Di Windows Explorer ya. Di file explorer. Ya itu kan ada. Fitur pencarian disini. Ya ada fitur pencarian. Dan kalau kita cari. Ya muncul data yang kita cari. Gitu aja. Itu enaknya ngomong. Nah kalau contoh di aplikasi. Seperti apa. Misalnya nih. Saya berikan contoh. Tokopedia. Gitu. Nah disini saya searching. Jaket kulit misalnya. Nah tapi. Yang muncul itu. Banyak banget. Dan. Yang muncul itu. Enggak pas sama. Yang saya cari. Contohnya gini deh. Saya mencari jaket kulit. Oke. Nah. Disini. Itu yang. Yang nyangkut ke jaket kulit. Gitu. Jadi bukan yang pas. Jaket kulit. Ini kan bukannya. Jaket kulit pria. Kemudian. Jaket pria casual. Gitu. Jadi enggak. Enggak apa ya. Jaket kulit. Enggak jaket kulit doang. Gitu. Nah itu dia menggunakan. Teknik SEO. Atau search engine optimization. Yang kita enggak akan bahas. Karena terlalu kompleks. Gitu ya teman-teman ya. Dan. Jenis sortingnya akan kita pelajari. Yaitu. Sequential search. Atau. Linear search. Terserah itu. Namainya. Lalu ada binary search. Jadi ada dua aja. Walaupun sih. Algoritma searching ini banyak banget. Tapi kita akan mempelajari dua saja. упra-an Spatial2. Minority. Paraặtz. Pasal. Cada descansap. buying. interviewed.